Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di program ada apa dengan media kita Program ini kami inisiasi untuk membahas isu-isu politik dan demokrasi Termasuk isu kepentingan publik yang diberitakan oleh 8 stasiun televisi di Indonesia Yaitu TVRI, Kompas TV, Metro TV, TV One, CNN Indonesia, Berita 1, MNC News, dan iNews TV One merupakan media yang paling banyak memberitakan partai politik dengan total durasi 128 menit Sementara media yang paling sedikit memberitakan partai politik adalah CNN Indonesia TV dengan hanya 1 menit Bahkan di dua media lainnya, yang di Berita 1 dan TVRI, sama sekali tidak memunculkan berita yang memunculkan partai politik Selama rentang waktu pemantauan, ada 552 judul berita politik 64 diantaranya memberitakan partai politik Partai Perindo merupakan partai yang paling banyak diberitakan oleh media dengan total 21 berita Jumlah ini mengalahkan pemberitaan mengenai partai parlemen manapun, termasuk partai pemenang pemilu PDIP Partai Perindo banyak diberitakan oleh MNC News dan iNews Dua media yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo Berbagai agenda partai, seperti kegiatan konvensi rakyat, silaturahmi nasional Juga pemberian bantuan kepada korban bencana semeru, sering diberitakan oleh MNC News dan iNews dalam frekuensi 1-3 berita setiap hari Sementara itu, PAN dan satu partai non-parlemen, yaitu Partai Gelora, menjadi partai yang paling sedikit muncul dalam pemberitaan media dengan satu berita Terdapat 5 survei capres selama 6 bulan terakhir, yaitu Juni hingga November 2021 dari 5 lembaga survei Lembaga survei Indonesia DENIJA, Carta Politika, Saiful Mujani Research Center, Ritbang Kompas, dan Pol Tracking Indonesia Kami membuat rata-rata persentase elektabilitas 5 capres teratas, dan hasilnya Ganjar Pranowo menempati urutan teratas capres dengan tingkat elektabilitas tertinggi dengan 20,18% Lalu Prabowo Subianto dengan 19,54%, Anies Baswedan dengan 14,20%, Sandiaga Uno dengan 5,42%, dan Ridwon Kamil 3,48% Membandingkan persentase elektabilitas 5 besar tokoh capres dengan banyaknya pemberitaan terhadap 5 tokoh ini di 8 media Sama seperti 2 periode pemantauan sebelumnya, Anies Baswedan, tokoh capres potensial di urutan ketiga Masih tetap menjadi tokoh capres dengan pemberitaan terbanyak Nama Anies muncul sebanyak 33,9% dari pemberitaan di 8 stasiun TV Setelah Anies, ada Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Prabowo Subianto Berbeda dari periode pemantauan sebelumnya, kali ini pemberitaan yang memunculkan Ridwan Kamil lebih banyak daripada Prabowo Meski rata-rata elektabilitas Ridwan Kamil 3,5%, tetapi ada 14,2% pemberitaan mengenai dirinya Jika kita melihat frekuensi pemberitaan di masing-masing 8 stasiun TV, ada beberapa hal yang menarik Lagi-lagi, MNC News menayangkan berita yang banyak memunculkan nama Anies Pemilik MNC News, yang di Ketua Umum Partai Perindo atau Hari Tanu Sudibyo Pernah secara resmi mendukung Anies Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017 Berita 1 juga secara kentara banyak menayangkan berita yang memunculkan nama Anies Di TV One, berita mengenai Anies lebih banyak dari pemberitaan di stasiun TV lainnya Begitu pula berita yang memunculkan nama Ganjar Sementara TVRI, seperti periode pemantauan sebelumnya, lebih banyak menampilkan berita yang memunculkan nama Prabowo Kawan-kawan, di episode kali ini kami memilih satu isu untuk dibahas, yaitu bencana Semeru Isu ini kami pilih karena selama satu minggu terakhir, isu erupsi Gunung Semeru menjadi sorotan di hampir seluruh media Isu ini diberitakan setiap hari oleh media, kecuali TVRI yang minding memberitakan bencana Semeru Media umumnya memberitakan mengenai perjuangan warga menyelamatkan diri, evakuasi korban dan pencarian orang hilang Kerusakan rumah warga, kerugian ekonomi warga akibat lahan pertanian yang rusak dan ternak yang mati Bantuan dari berbagai pihak, kondisi tempat pengongsian, hingga ironi pencarahan terhadap harta benda warga oleh orang dari luar desa Media juga memiliki sorotan terhadap beberapa hal spesifik Kompas TV dan CNN Indonesia TV misalnya, menyoroti pemenuhan kebutuhan warga terdampak yang tinggal di posko pengungsian Sorotan diarahkan untuk melihat dan memastikan kebutuhan warga di pengungsian terpenuhi dan pembagian bantuan merata di seluruh posko pengungsian Kemudian TV One menjadi satu-satunya media yang menyoroti mengapa bencana ini memakan banyak korban jiwa Efektivitas peringatan dini kepada warga, serta wawancara kepada pakar terkait awan panas yang menyapu pemukiman warga saat status bencana masih siaga dua atau waspada Mengapa media lain tidak menyoroti masalah ini? Kita berkali-kali menghadapi bencana dengan gunung berapi, gempa bumi, juga tsunami Mengapa media tidak mendalami persoalan mitigasi kebencanaan dan manajemen evakuasi warga? Mengapa juga kebanyakan media, yakni Berita 1, INews TV, Kompas TV, Metro TV, MNC News, dan TVRI dalam pemberitaan mengenai bencana Semeru tidak cukup bersikap kritis terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang? Nah, media ini terkesan selalu memberikan kesan positif terhadap para tokoh politik berwenang di bencana Semeru Ada apa dengan media kita? Kawan-kawan, terkait isu bencana erupsi, secara umum media telah memberitakan berbagai hal untuk kepentingan publik Media juga telah memainkan fungsinya sebagai advokasi kepentingan publik yakni mendorong terpenuhinya kebutuhan warga terdampak termasuk trauma healing bagi keluarga korban Tetapi, masih ada hal yang seharusnya bisa juga diangkat oleh media Misalnya, pemenuhan layanan pendidikan bagi anak-anak terdampak bencana Belum ada data mengenai jumlah anak-anak sekolah di pengungsian Sementara BNPB mencatat, 24 sekolah terdampak bencana Hanya Kompas TV dan MNC News yang telah memberitakan isu pendidikan dalam bencana Semeru Itupun hanya pemberitaan mengenai santunan pendidikan sebesar 330 juta rupiah bagi pengungsi anak-anak oleh Kementerian Sosial Dan bahwa belum ada kegiatan belajar mengajar di pengungsian Hal lainnya yang penting untuk diangkat dan diadvokasi oleh media Yaitu pengkondisian lingkungan pengungsian yang aman dari COVID-19 Dan ruang aman bagi perempuan dan anak Tempat pengungsian kerap membuka potensi pelecehan seksual terhadap perempuan Akibat tercampurnya pengungsi dari banyak keluarga di satu tempat yang sama Masalah yang juga perlu disorot oleh media adalah manajemen bencana di negara kita Media dapat mendalami teknologi kebencanaan yang dimiliki pemerintah Protokol evakuasi serta memeriksa apakah kerangka penanggulangan bencana Telah punya mekanisme perlindungan kepada kelompok rentang Seperti perempuan, anak, transgender, juga disabilitas Sekian episode ada apa dengan media kita kali ini dengan topik bencana Semeru Saya Amalia selaku host pamit undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya Sampai jumpa di episode selanjutnya